Perkenalkan, nama saya Maria Febrina Silalahi dari Teknologi Hasil Perikanan B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik ikan lele. Siapkan ikan lele yang akan kita amati. Berikut adalah bagian-bagian dari tubuh lele. Ada mata, hidung, mulut, kumis, patil dan juga sirip dada, sirip punggung, sirip ekor, sirip perut, dan sirip anus. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang bagian-bagian tubuh lele. Yang pertama itu panjang kepala. Kita mengukur dengan menggunakan benang dan membandingkannya dengan penggaris. Kita mendapatkan panjang kepala sebesar 8 cm. Setelah itu, kita mengukur panjang standar tubuh lele. Panjang standar tubuh lele yang kita dapat ialah sebesar 26 cm. Selanjutnya, ada panjang sirip punggung. Yakni sebesar 17 cm. Setelah itu, ada panjang mulut. Sebesar 3 cm. Untuk panjang mata, terlalu sulit untuk diukur dengan benang. Sehingga langsung saja kita mengukurnya dengan penggaris. Yaitu kita dapatkan setengah cm. Tinggi tubuh, kita dapatkan sebesar 5 cm. Setelah itu, ada panjang sirip anus. Sebesar 13 cm. Selanjutnya, kita akan menganalisa morfologi ikan lele. Yang pertama ialah bentuk mulut. Bentuk mulut ikan lele, yaitu subterminal. Bentuk tubuhnya, globiform. Dan bentuk ekornya adalah rounded. Ikan lele tidak memiliki sisi. Ini adalah gurat sisi ikan lele, atau yang disebut dengan linea lateralis. Pewarnaan tubuh lele di atas linea lateralis adalah melanin. Tepat pada linea lateralis juga melanin. Dan di bawah linea lateralis adalah purin. Di balik ini, terdapat 4 tulang tambahan pada operkulum ikan lele. Letak sirip dada terhadap sirip perut ikan lele, ialah abdominal. Pada sirip-sirip ikan lele, terdapat sirip keras dan sirip lunak. Untuk sirip dada, terdapat 1 jari-jari tulang keras dan 9 jari-jari tulang lemah. Untuk sirip punggung, terdapat 72 jari-jari tulang lemah. Untuk sirip perut, terdapat 6 jari-jari tulang lemah. Dan untuk sirip dubur, terdapat 48 jari-jari tulang lemah. Lele memiliki kelenjar beracun, yaitu terletak pada sirip dada ikan lele, yakni dipatilnya. Klasifikasi ikan lele adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Pilum Vertebrata, Claspiscus, Ordo Osteriopisoidei, Familia Claridae, Genus Clarias, dan Species Clarias SP. Berikutnya, kita akan menganalisa gambaran umum organ dalam ikan lele. Untuk melakukan tersebut, kita harus melakukan seksio terhadap ikan lele. Dalam melakukan seksio terhadap ikan lele, kita memulainya dari dubur ke bagian atas membentuk huruf B. Gunting secara hati-hati kulit ikan lele mulai dari anus ke bagian atas. Gunting secara hati-hati kulit ikan lele mulai dari anus ke bagian atas. Lambung usus dan empedu pada ikan lele. Ini adalah alat pernafasan tambahan pada ikan lele. Dan ini adalah sistem muskularia pada ikan lele. Serta sistem skeleton pada ikan lele. Terdapat hubungan antara panjang usus lele dengan panjang tubuhnya. Dengan mengetahui panjang usus dan panjang standar tubuh lele, kita dapat mengetahui ikan tersebut termasuk ke dalam golongan apa. Di sini, setelah diukur, kita mengetahui panjang usus lele ialah sebesar 18,5 cm. Dan panjang standar tubuh yang telah kita hitung di awal tadi ialah sebesar 26 cm. Sehingga kita dapat rasio perbandingan antara panjang usus dengan panjang standar tubuh lele sebesar 0,7. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikategorikan bahwa ikan lele adalah ikan karnifora. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.